Intro Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Balik lagi di channelku Yunita Rahyudewi Apa kabar nih teman-teman semua Semoga semuanya dalam gedahan sehat Dan bahagia selalu ya, amin Di video kali ini aku akan memberikan inspirasi Sebuah desain rumah dengan ukuran 5x8 meter Desain rumahnya ini karya Atggwp.arch Teman-teman bisa follow instagramnya Di atggwp.arch Desain rumahnya ini berkonsepkan Minimalis modern Buat teman-teman yang punya luas bangunan Atau luas tanah yang gak begitu besar Alias mungil Semoga video ini bisa menginspirasi Dan menjadi referensi untuk teman-teman semua ya Sebelum teman-teman tonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like, comment Dan jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa untuk share ke sosial media Yang teman-teman punya Yuk langsung aja kita tonton videonya Nah ini dia teman-teman Denah rumah minimalis 5x8 meter karya atggwp.arch Ini terdiri dari dua lantai Cocok banget nih Buat teman-teman yang punya luas tanahnya Yang gak begitu besar Alias luas tanah yang mungil Denahnya ini cocok banget Buat jadi referensi Yuk kita bahas Untuk lantai pertamanya Untuk lantai satu ini Terdiri dari Carpot, living room, kitchen Dan juga ada taman di belakangnya ya Nah untuk carpot sendiri Dia ukurannya 4,5 x 2,5 meter Untuk teras atau taman depannya Ukurannya 1 x 2,5 meter Masuk ke dalam rumah Ada living room Dengan ukuran 2,75 x 2,5 meter Nah living roomnya ini Bersatu dengan ruang tamu Jadi ruang TV Sekaligus ruang tamu Sebelahnya ada kitchen atau dapur 2,5 x 2,5 meter Dan di bagian belakang Ada taman atau void Untuk pencahayaan 2,5 x 1,75 meter Di samping taman Atau depan dapur Itu ada tangga Area tangga Dengan luas 3,5 x 2,5 meter Nah di bawah tangga Kita bisa buat Untuk kamar mandi Lantai satu Dan di depannya Kita bisa taruh Untuk meja makan Next Aku akan bahas Untuk denah lantai duanya Untuk lantai duanya Ini lebih ke private room ya Jadi hanya ada kamar tidur saja Ada kamar tidur anak Dan juga ada master bedroom Di lantai dua ini Kamar mandinya 1,75 x 1,5 meter Lalu kamar anaknya 3 x 2,5 meter Nah ini Tidak terlalu sempit Tapi tidak terlalu lebar juga ya Jadi pas gitu ya teman-teman Dan untuk master bedroomnya Ini cukup luas Dia kayak memanjang gitu Ukurannya 5,25 x 2,5 meter Untuk kamar utamanya Di bagian belakang Ada jendela hidup Yang bisa kita buka Untuk menghirup udara segar Dari taman Nah jadi Untuk area tamannya itu Dia membentuk void gitu ya Tidak ada atap di atasnya Jadi kita bisa menghirup udara segar Terus Kalau air hujan Bisa masuk ke area belakang Untuk penghijauan Dan resapan air Sekarang kita lihat Desain rumahnya ya Nah untuk desainnya sendiri Ini berkonsepkan Minimalis modern Dengan luas tanah 5 x 8 meter Dan luas bangunannya 80 meter persegi Masuk ke dalam rumah Kita langsung berada Di area living room Nah ini jadi Ruang tamunya Menyatu dengan ruang TV Dengan menggunakan Ornamen kayu Desain interior rumahnya ini Menjadi lebih hangat Berkonsepkan open space Atau tidak ada sekat Sehingga ruangannya ini Tidak terlihat Begitu mungil ya Di samping living room Ada area dapur Nah untuk dapurnya ini Panjang mejanya 2,5 x 60 cm Untuk mejanya Kitchen setnya ini Benar-benar cantik nih teman-teman Wajib dicontoh nih Untuk rumah-rumah mungil Walaupun luasnya mungil Tapi kalau didesain Secantik ini Pastinya betah di rumah ya Di samping dapur Ada area taman Nah tamannya ini Dia membentuk void Jadi untuk sirkulasi udara Dan pencahayaan Untuk penyekatnya sendiri Ini menggunakan pintu aluminium kaca Cantik ya teman-teman Sekarang kita lihat Di scene interior Kamar utama Nah untuk kamar utamanya ini Dia luasnya sekitar 5 x 2,5 meter Ini kayak memanjang gitu ya teman-teman Ayo yang punya kamar tidur Dengan ukuran yang sama Nih boleh nih dicontoh Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati